Hai Crash Troopers, Bapak Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Salah satu hal yang bikin cewek lebih spesial dibandingkan cowok adalah keribetannya. By the way, kok ribet dibilang spesial ya? Yaudah lah ya, ikutin mimin aja. Soalnya pas bikin naskah, ada pacar mimin guys di samping. Oke, kita balik ke pembahasan ya. Ternyata ribetnya cewek ini, eh maksudnya spesialnya cewek ini, udah ada sejak jaman dahulu loh guys, terbukti dari barang-barangnya. Nah, berikut ini ada beberapa evolusi barang-barang cewek yang bikin kaget. Sebelum mimin lanjut, buat yang belum subscribe, klik dulu tombol merah di bawah video ini ya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi penting lainnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru yang ada di dunia ini. Kalau abis cuci rambut, cowok mah gampang tinggal diemin aja. Bentar juga kering. Nah, kalau cewek, pasti mesti pake hair dryer. Gitu aja bagi cowok-cowok mungkin udah ribet ya guys. Tapi kalau liat bentuk hair dryer jaman dulu, ternyata lebih ribet lagi loh guys. Jadi si kepala harus dimasukkan ke dalam mesin pengering yang mirip cerobong asap gini guys. Seiring berjalannya waktu, mesin pengiring rambut berubah jadi mesin uap gini, supaya efektif bisa digunakan sekaligus banyak orang. Nah, di tahun 1920-an, pengering rambut mulai simple nih guys. Bentuknya jadi kayak periwitan versi gede ya. Lalu di tahun 1951, pengering tipe bonnet yang menutupi kepala dengan plastik ini mulai hits di salon-salon. Baru deh, pada tahun 70-an, hair dryer sesimpel sekarang. Hmm, berarti cewek emang udah ribet dari dulu ya. Benda yang satu ini udah jadi hal yang wajib banget buat cewek-cewek. Tapi kalian tau nggak sih guys, dahulu bra punya bentuk yang cukup unik loh. Mulai dari jaman romawi kuno yang berupa kain doang, terus korset, sampai berbentuk mirip bra seperti sekarang. Yang paling unik nih guys, di tahun 1990-an, pada saat itu bentuk bra yang populer disebut con bra. Bentuknya lancip yang menyerupai con ini dipopulerkan oleh Madonna. Kayak cangkang kerang dan lancip bener loh. Nggak takut pada ketusuk apa ya susunya? Ya, si Nyai buat gaya aja pada ribet. Sebelum seperti sekarang, kira-kira gimana ya pakaian renang jaman dulu? Saat romawi kuno, katanya sih mereka pake bikini kayak gini guys untuk berenang. Lalu masuk tahun 1910, cewek-cewek berenang harus nutupin kaki. Makanya dibikin gaun gini. Apa nggak berat ya? Terus masuk ke tahun-tahun selanjutnya, baju renang udah makin simpel dan terbuka. Tapi di tahun 1960-an, cukup jadi perhatian nih guys. Pada jaman itu, bikini hits banget dikasih hiasan bunga-bunga gini. Ribet amat ya. Kalau pas berenang bunganya pada copot, kan berabe. Kalau kalian bilang cewek sekarang itu ribet karena harus pake make-up, kayaknya kalian harus liat evolusi make-up cewek dari masa ke masa deh. Nih guys, di era 50-an, cewek-cewek pake make-upnya pada tebel alias bold banget. Masuk ke tahun 70-an sampai 80-an, make-upnya jadi ngejreng banget nih guys. Kebayang ga sih tuh butuh berapa lama buat dandan setebel itu? Nah, di era 90-an, cewek-cewek pada berdandan gothic dengan mata ala smokey eyes gitu. Nah, mulai tahun 2000-an, cewek-cewek udah ga ribet lagi buat make-up. Malah jadi terlihat lebih natural ya guys. Lagian, zaman sekarang kan udah ada sulam alis, tato bibir, dan lain-lain. Jadi ga perlu ribet-ribet deh. Yang penting hayu, meluncur. Mendengar kata high heels, tentu saja identik dengan kaum wanita ya guys. Tapi faktanya sepatu tinggi ini digunakan oleh para pria loh. High heels sudah ada sejak jaman ke-16. Sepatu ini pada masa itu digunakan oleh prajurit Persia yang mengendari kuda supaya kaki mereka terkunci dan ga jatuh. Ga cuma itu, sepatu ini juga digunakan sehari-hari terutama oleh orang yang bergelar bangsawan. Karena itu akan membuat mereka lebih tinggi dan merasa dominan dibandingkan orang lain. Wah, ga nyangka ya guys. Heels yang terlihat feminim, ternyata malah dipake sama prajurit perang. Kalau sekarang gitu lagi, malah kocak kali ya. Hahaha. Tau. Terima kasih telah menonton!